Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya kali ini ada handphone Android lagi handphone Xiaomi ini seri berapa ya ini untuk modelnya MCG3P ini saya belum hafal ini tipe berapa kondisinya mati total ya jadi handphonenya ini katanya itu jatuh ketika jatuh posisinya seperti ini ke bawah ya jadi jatuh lalu katanya masih bisa dipakai lalu selang beberapa hari handphonenya mati tidak bisa di casin mati total dan ini baru dibawa ke tempat saya sekarang atau pada saat video ini saya buat dan itu sudah cukup lama ya jadi handphonenya mati jadi nanti kita akan bongkar dulu kita coba cek pakai pakai alat ya nanti untuk melihat device-nya masih terbaca atau tidak ya mudah-mudahan masih bisa terbaca kalau misalkan nanti pakai device misalkan nanti pakai alat device-nya belum bisa terbaca kita akan lanjutkan lanjutkan pengecekannya di bagian yang lain mesin atau SD-nya oke kita akan lanjutkan kembali nanti videonya kita coba bongkar infonya dulu seperti biasa untuk kasus mati total kita akan cek di bagian baterainya dulu ya jangan lupa jangan lupa disampilasi yang terkini terkini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baterainya BN34 ya kita coba cek dulu tegangan di baterainya terenya selamat menikmati kosong oke karena kosong seperti biasa kita suntik dulu nanti setelah kita suntik kita tes lagi untuk baterainya setelah saya suntik ya beberapa saat berapa ya dari setengah jam mungkin ya kita akan coba cek untuk tegangannya apakah sudah masuk kita akan cek tegangannya ini harus nol ya kosong-kosong kosong-kosong ini muncul satu ini error ya 3,46V kita akan coba untuk menyalakan handphone nya kalau bisa nyala berarti ya matinya karena baterainya habis oke belum mau menyala 3,46V kita coba cas kita cas kita cas nyala mungkin baterainya kosong ya 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 batainya kosong 0% oke akan saya coba cas dulu nanti akan saya coba videokan kembali kita coba cas dulu ya teman-teman sudah saya cas cukup lama saya tidak saya tidak punya charger charger Xiaomi jadi tadi pakai saya lanjutkan cas pakai charger cina kayaknya tapi ada logo Xiaomi kita coba kita coba nyalakan tadi terakhir saya lihat baterainya 80% lebih ini saya oke baterainya 84% kelihatan dah ya wah ini sepertinya ada masalah pada LCD nya juga jadi disentuh susah ya wah ada keterangan memori nya juga penuh jadi problem nya lumayan banyak handphone ini jadi LCD nya sepertinya bermasalah karena habis jatuh ya sweep to unlock oke untuk permasalahan handphone nya tidak bisa menyala sekarang sudah bisa ya jadi karena baterainya kosong dan sudah bisa kita charge ya kita sunsit tegangan dan untuk LCD nya akan kita cover dulu yang punya handphone ya jadi secara umum handphone nya ini sudah bisa menyala terima kasih teman teman sudah menonton video saya semoga video nya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi jangan lupa tonton juga video video saya yang lainnya jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video video saya selanjutnya selamat menikmati